Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video aku beberapa waktu yang lalu aku pernah posting waktu aku lagi main di Taman Harmoni tepatnya di Bogor Nirwana Residence nah disitu tuh ada pohon yang menurut aku menarik perhatian banget namanya pohon Lee Kuan Yew disini kita akan bahas yuk nah ini bentuk tanamannya ya tuh unik banget kan dia seperti tirai menjuntai ke bawah saya akan bercerita sedikit tentang tanaman ini di episode kali ini tanaman Lee Kuan Yew ini berasal dari Asia tanaman ini merupakan tumbuhan asli yang tumbuh di sejumlah negara Asia mulai dari Asia Tenggara sampai Asia Selatan jadi awalnya tanaman beramat ini hanya ditemukan di kawasan India Myanmar juga Thailand lalu lama-kelamaan dibudidaya oleh sejumlah negara seperti Taiwan Australia sampai di Indonesia jadi nama tanaman ini Lee Kuan Yew sebenarnya namanya bukan ini sih cuma ini ada kisahnya dibalik penamaan Lee Kuan Yew ini jadi pada tahun 1967 Perdana Menteri Lee Kuan Yew dari Singapura itu bikin proyek hunian ramah lingkungan nama proyeknya adalah Garden City yang sebagian besar bangunannya dihiasi oleh tanaman rambat aslinya tanaman ini namanya Fernonia ellipsetica atau lebih dikenal dengan curtain creeper karena bentuknya seperti tirai atau Gordon namun setelah proyeknya selesai ternyata tanaman ini malah lebih dikenal dengan nama tanaman Lee Kuan Yew daripada nama aslinya nama latinnya tadi di Indonesia tanaman ini disebut dengan janda merana enggak ngerti ya orang Indonesia seneng banget ngasih nama-nama tanaman itu dengan kata-kata janda asal-masal dijadikan namanya janda janda merana pun enggak tahu ini kenapa jadi janda merana ya padahal aslinya namanya kan bagus sekali ya Veronia pernonia elliptica atau Tharmonia elliptica itu tergantung dari spesiesnya bentuk tanaman ini itu elips ya daunnya seperti daun jaitun terus karakteristiknya itu menjuntai ke bawah seperti Gordon ataupun tirai juga tanaman ini ada bunganya sebenernya tapi aku selama melihat tanaman ini belum pernah sih ya melihat bunganya yang kayak gimana bentukannya tuh jadi buat kalian yang mau menghias rumahnya atau tamannya bisalah menggunakan tanaman ini ya karena dia tuh modelnya batangnya ringan panjang tapi bisa panjang menjuntai ke bawah sampai beberapa meter jadi bisa menutupin semua dinding-dinding yang di rumah itu loh kalau biasa yang punya balkon-balkon itu rumahnya di tanaman ini bagus banget Oke demikian review tentang Tharmon Likwanyu di episode kali ini Terima kasih yang sudah menyaksikan Terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di subscribe di like di komen di share sebanyak-banyaknya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah selamat menikmati